Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya di channel Biko Story Dan pada video kali ini Biko Story akan membahas sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2014 dan cukup menggembarkan pada masanya, yaitu kasus penemuan Adesara di pinggir Tol Bintara Adesara dibuang setelah 26 jam ditahan dalam mobil, dan ternyata pelaku adalah mantan semasa SMA Sudah menjadi aktivitas Adesara belakangan ia rutin mengikuti Les Bahasa Jerman di Gute Institute yang ada di gondang dia Menteng, Jakarta Pusat Les biasa dilakukan pada sore menjelang malam namun di tanggal 3 Maret 2014 nampaknya Adesara tak bisa datang tepat waktu, dikarenakan ia akan menemui seseorang terlebih dahulu yang juga tertarik untuk ikut Les Bahasa Jerman Orang itu akan bertanya kepada Adesara mengenai Les tersebut Adesara Angelina Suroto merupakan anak tunggal dari Suroto dan Elisabeth Diana ia adalah alumni dari SMA Negeri 36 Jakarta setelah lulus Adesara berkuliah di Universitas Bunda Mulia dengan jurusan Psikologi serta mengikuti Les Bahasa Jerman di Gute Institute Kembali kepada orang yang akan ikut Les bersama Adesara orang tersebut bernama Ashifa Ramadhani atau dipanggil dengan nama Ashifa yang perlu diketahui Ashifa adalah pacar dari mantan Adesara ya dulunya Adesara berpacaran dengan seorang pria bernama Ahmad Imam Al-Hafiz atau dipanggil dengan nama Hafiz mereka berpacaran ketika di bangku SMA namun hubungan itu kandas Adesara memilih berpisah karena mereka beda agama dan kini setelah lulus Hafiz memiliki pacar baru bernama Ashifa Ashifa inilah yang mengajak Adesara untuk bertemu berkonsultasi sebelum mendaftar Les Bahasa Jerman tanggal 3 Maret 2014 pukul setengah tujuh malam sebelum Adesara menemui Ashifa ia sempat mengabarkan ketemannya di tempat Les bernama Nadia Adesara mengirim pesan bahwa ia sedang ada di stasiun gunang dia menunggu seorang perempuan yang akan mendaftar Les Nadia sempat terheran kenapa pertemuannya bertepatan dengan jam Les padahal selama ini Adesara dikenal sangat disiplin tak pernah sekalipun terlambat datang sementara itu di tempat lain Adesara yang kini menemui Ashifa kemudian diajak masuk ke dalam mobil Kiavisto yang ternyata adalah milik Hafiz dari stasiun gunang dia mereka bertiga berangkat ke tempat Les di kawasan Menteng disitulah Ashifa dan Hafiz bersandiwara mereka berpura-pura bertengkar hingga sampai di tempat Les ketika Adesara akan keluar Ashifa ikut keluar mobil ia tak mau masuk jika Adesara tak ikut bersamanya Ashifa seolah memohon bantuan melihat itu Adesara menjadi tak enak maka terpaksa ia kembali masuk ke dalam mobil dan disinilah dimulai aksi kejam kedua pasangan ternyata itu hanyalah jebakan Hafiz sengaja memancing Adesara untuk ikut untuk melampiskan kemarahannya rupanya selama ini ia masih memendam rasa menghubungi berkali-kali namun tak direspon oleh Adesara dan yang membuat ia semakin marah Adesara memutuskan hubungan karena mereka beda keyakinan namun kemudian diketahui Adesara rupanya memiliki kekasih baru yang ternyata juga beda keyakinan Hafiz pun akhirnya menaruh dendam ketika mobil berjalan menjauh dari tempat Les barulah nampaknya Adesara menyadari jika ini adalah jebakan keduanya mulai memajukan Adesara Adesara kala itu sempat mengirim pesan kepada Nadia ia mengatakan sumpah kak aku benci banget keadaan kayak gini setelahnya tak ada lagi pesan masuk Nadia mencoba menghubungi berkali-kali namun tak ada respon yang terjadi di dalam mobil Hafiz dan pacar barunya menggila mereka sudah menyerang secara fisik dimulai dari menyetrum memukul dan juga menendang bahkan mereka memaksa Adesara untuk menanggalkan seluruh pakaiannya dengan begitu Adesara tak akan bisa keluar karena pastinya tak akan berani jika tak berpakaian selama mobil berjalan dari Tamini ke Cawang hingga ke jalan Pramuka keduanya menggila dalam mobil dan terus menyerang Adesara dalam beberapa kesempatan Adesara sempat pingsan sudah pukul 9 malam berjam-jam Adesara disekap dalam mobil kondisi kala itu sudah lemas dan kembali hampir pingsan meski demikian Hafiz masih tak berhenti begitu pula dengan Ashifa semua yang mereka lakukan sulit digambarkan dengan kata-kata terakhir keduanya menyumpal mulut Adesara dengan tisu dan kertas koran hingga Adesara akhirnya kehabisan nafas pukul 9 lewat 25 malam hari ketika Ashifa mengecek Adesara yang sudah tak bergerak ia mendapati Adesara sudah tak bernafas sebenarnya ketika masih terus berjalan mobil sempat mogok beberapa kali nampaknya aki mobil itu bermasalah meski demikian mobil masih bisa menyala setelah terus dicoba mereka pun melanjutkan perjalanan namun dipukul setengah satu malam ketika sampai di dekat apartemen ITC Kemayoran mobil kembali mogok dan kali ini tak bisa menyala Hafiz pun memberhentikan sebuah taksi meminta bantuan untuk mengisi ulang aki mobil tak lama kemudian mobil kembali menyala namun kembali mogok setelah berjalan 200 meter Hafiz kesal bukan main ia pun menelpon temannya untuk mengganti aki mobil barulah keesokan harinya dipukul 11 siang mobil bisa kembali hidup setelah seorang temannya membantu memperbaiki sang teman pun sempat melihat tubuh Adesara di dalam mobil lalu menanyakan kepada Hafiz dengan enteng Hafiz menjawab bahwa itu adalah mayat namun sang teman mengira bercanda ia pun pergi setelah mobil bisa kembali menyala Hafiz dan Asifa kembali berkeliling mencari tempat untuk membuang tubuh Adesara mereka terus mengemudi hingga menjelang waktu maghrib kala itu mereka sudah sampai di sekitar Salemba namun masih belum menemukan tempat yang sesuai Asifa sebenarnya sudah sangat ketakutan sudah hampir putus asa untuk menghilangkan jejak kejahatan mereka mau tak mau malam itu mereka kembali berkeliling hingga di jam 4 subuh mereka akhirnya sampai di ruas Jor Akses Bintara kilometer 49 Bekasi tubuh Adesara pun diletakkan di pinggiran tol Bintara hanya berselang sejam dari kepergian mereka seorang petugas direct jalan tol menemukan tubuh Adesara petugas itu bernama Didin Hermansyah yang menemukan Adesara di pukul 5 pagi dan tak butuh waktu lama polisi langsung mengevakuasi Adesara berhasil diidentifikasi berkat gelang yang ia kenakan sidik jari serta EKTP di lokasi berita pun langsung menyebar dengan cepat dan seperti biasanya Hafiz dan pacarnya berpura-pura kaget bahkan mereka membuat postingan berlangsung kawa tak bisa digambarkan bagaimana hancur hati kedua orang tua pasalnya Adesara adalah anak semata wayang dari sekian banyak kecurigaan Hafiz adalah salah satu yang paling menonjol dan semuanya semakin jelas ketika polisi mengulik keterangan dari seksi kunci yaitu Nadia yang mana Adesara sempat mengirim pesan teks kepadanya Nadia cukup mengenal baik Adesara pasalnya mereka sudah berteman semenjak kelas 2 SMA dan kembali kepada Hafiz yang dicurigai polisi bekerjasama dengan orang tua Adesara untuk menangkap Hafiz dan pacarnya ketika jenazah Adesara masih di RSCM sesuai dengan prediksi Hafiz datang seolah ikut berbela sungkawa ia datang di pukul 12 siang mengenakan kemeja gelap dan juga celana jeans orang tua Adesara pun minta Nadia dan teman-temannya untuk mengelur waktu menahan Hafiz hingga kedatangan polisi tanpa basa-basi polisi yang datang langsung menahan Hafiz ia diminta untuk menunjukkan dimana mobilnya mobil yang ternyata diparkir di kampusnya dan barulah di jam 2 siang Asifa menyusul ke RSCM mengenakan baju berwarna belang-belang ia belum mengetahui jika kala itu Hafiz sudah dibawa oleh polisi hingga kembali ibu Adesara minta Nadia untuk mengajak ngobrol Asifa menahan hingga kedatangan polisi tak lama berselang polisi datang dan langsung membawa pergi Asifa awalnya mereka tak mau mengaku namun polisi terus menginterogasi termasuk menanyakan luka di tangan Hafiz yang nampaknya masih baru disitulah Hafiz akhirnya mengaku jika luka itu adalah gigitan dari Adesara yang sempat melawan terbongkarlah semua perbuatan Hafiz dan Asifa kasus ini mengembarkan pada masanya pasalnya aksi terencana ini dilakukan oleh pasangan yang sangat muda keduanya masih berumur 19 tahun motif Hafiz jelas adalah perasaan sakit hati sementara Asifa ia melakukan semuanya karena takut Hafiz meninggalkannya juga perasaan sangat cemburu karena Hafiz tak henti-hentinya mencoba menghubungi Adesara empat bulan persidangan berlangsung ketua majelis hakim Absoro di pengadilan negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada keduanya Hafiz dan Asifa sangat sok mendengar putusan itu mereka menangis di pangkuan ibunya masing-masing Asifa bahkan sempat bingsan meski demikian keduanya ternyata tidak mengajukan banding namun ternyata belum sampai disitu Jaksa mengajukan kasasi ke mahkamah agung untuk menambah durasi hukuman pelaku dan hasilnya di tanggal 9 Juli 2015 ditetapkanlah vonis penjara seumur hidup Hafiz dikitahim mendekam di rumah tahanan Salemba sedangkan Asifa di rutan pondok bambu itulah kisah dari Adesara jika ada kesalahan dalam video informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda silahkan berikan komentar kalian sampai disini kisah dari Apin sampai jumpa kembali di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati